Persib Bandung akan melakoni pertandingan latihan bersama, atau uji coba ketiga, dengan melawan Dewa United, Kamis, 15 Juni 2023, tidak seperti dua laga uji coba sebelumnya, pertandingan latihan bersama kali ini, meski tetap diselenggarakan di Bandung, namun lokasi agenda tersebut tidak disebutkan. Selain itu laga itu pun berstatus tanpa penonton, meski demikian, Bobotoh tetap dapat menyaksikan penampilan para punggawa Maung Bandung dalam pertandingan latihan bersama ini di rumah masing-masing, karena akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi Indosiar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, menutup program latihan di Bandung jelang Liga 1 2023-2024. Tanpa penonton, live di Indosiar, tulis akun Instagram Persib. Selasa 13 Juni, usai menjalani laga tersebut, tim asuhan Luis Mia direncanakan akan langsung melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta selama 2 pekan. Tim Persib akan melakoni 3 pertandingan uji coba tersisa di kota Gudeg, guna memantapkan persiapan jelang bergulirnya kompetisi musim ini. Sebelumnya, Persib telah menggelar 2 pertandingan uji coba melawan tim Persib U21, Jumat 9 Juni, dan Bandung United. Senin 13 Juni, pelatih Persib Bandung, Luis Mia menyebutkan, timnya berencana menggelar 6 kali pertandingan latihan bersama dalam kurun waktu 1 bulan, guna memaksimalkan persiapan di masa pramusim. Kami punya rencana untuk melakukan 6 kali pertandingan latihan bersama dalam 1 bulan. Mulai dari level low, medium, hingga yang sulit, mungkin nanti ada dari tim Liga 3 hingga Liga 1, ujarnya usai memimpin latihan timnya di Stadion Sidolik, Sabtu 10 Juni. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.